Pada soal pertanyaannya, mengapa pada saat pengamatan cermin tidak boleh mengarah ke sinar matahari secara langsung? Penyelesaiannya, mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati objek kecil agar dapat dilihat secara kasat mata. Cara menggunakan mikroskop, yaitu meletakkan mikroskop pada meja yang mudah untuk dilakukan pengamatan melalui tabung mikroskop. Selanjutnya, mengatur pencahayaan dan peralatan yang akan digunakan. Objek pengamatan atau preparat dapat diamati di mikroskop dengan jelas saat cahaya masuk cukup memadai. Mikroskop dapat menggunakan sumber cahaya seperti lampu maupun sinar matahari. Cara menggunakan lampu pada mikroskop yaitu mengarahkan lampu pada jarak kira-kira 20 cm dari mikroskop. Namun jika menggunakan sumber cahaya dari sinar matahari, maka bagian cermin pada mikroskop diarahkan pada datangnya sumber cahaya matahari seperti dekat pintu atau jendela. Kemudian, mengatur diafragma dan kedudukan cermin sampai cahaya dapat terpantun melalui lubang menja objek. Cermin tidak boleh diarahkan ke sinar matahari secara langsung. Hal ini disebabkan karena cahaya yang memantul ke mata dapat mengganggu penglihatan sehingga tidak dapat mengamati objek yang diteliti. Berdasarkan jelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan saat pengamatan cermin tidak boleh mengarah ke sinar matahari secara langsung karena cahaya yang memantul ke mata dapat mengganggu penglihatan sehingga tidak dapat mengamati objek yang diteliti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!